Hey there, subscribe to my channel. Adegan selanjutnya setelah Bastian mengetahui Sarah istrinya pulang ke rumah ibunya membuat Bastian menyusul dan berniat mengajak Sarah pulang karena Bastian sangat sayang pada Sarah. Bahkan hubungan pernikahan mereka masih seumur jagung. Tetapi Bastian malah mendapat penolakan dari Marisa ibunya Sarah. Dan Marisa pun mencoba mengusir Bastian dari rumahnya bahkan kejadian ini disaksikan langsung oleh Sarah. Tetapi Sarah tidak berbuat apa-apa. Sarah malah ikut mengusir Bastian lalu mengatakan bahwa Sarah sudah tidak mau lagi bersama Bastian. Bahkan Sarah mengatakan akan menikah dengan Tuan Muda Bimana. Mendengar ucapan Sarah, Bastian pun keluar dari rumah mereka dengan kesedihan yang mendalam. Di adegan lain saat Kinanti berada di taman terlihat dua preman mengganggu Kinanti. Dan pada saat itu Tuan Muda dan David sedang mencari Kinanti. Dan dari kejauhan Tuan Muda Bimana pun melihat Kinanti diganggu oleh preman tersebut. Membuat Tuan Muda Bimana langsung turun dari mobil dan menolong Kinanti. Tetapi Tuan Muda Bimana malah mengalami luka di bagian perut hingga David datang membantu. Setelah Tuan Muda Bimana sampai di rumah. Oma langsung menyambut dan merasa cemas. Takut terjadi apa-apa pada cucunya. Lalu Oma pun mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Mengapa sampai Tuan Muda terluka. Kinanti pun meminta maaf pada Oma. Mengatakan semua karena Tuan Muda Bimana ingin menyelamatkan Kinanti dari gangguan preman di sebuah taman. Setelah mendengar penjelasan Kinanti. Oma pun menyuruh Tuan Muda agar dirawat oleh Bu Jumi. Bahkan Bu Jumi pun menawarkan dirinya untuk merawat Tuan Muda Bimana. Tetapi Tuan Muda Bimana malah meminta Kinanti saja yang merawatnya. Mendengar permintaan Tuan Muda Bimana. Kinanti pun izin pada Oma agar segera membawa Tuan Muda Bimana. Di adegan selanjutnya setelah Kinanti dan Tuan Muda Bimana sampai di kamar. Tiba-tiba saja Kinanti tidak sanggup menahan berat badan Tuan Muda. Membuat mereka berdua jatuh bersama ke atas kasur. Dan mereka berdua merasakan cinta yang bersemi kembali di antara mereka. Saat Kinanti tersadar dan bangun. Tuan Muda Bimana pun kembali berpura-pura merasakan sakit di bagian kepala. Padahal sakit Tuan Muda Bimana yang sebenarnya adalah di perut. Membuat Kinanti heran. Tetapi Tuan Muda Bimana menyuruh Kinanti mengurut ke para Tuan Muda Bimana. Agar Tuan Muda bisa tidur. Setelah Reno kembali mengadu pada ibunya atas perlakuan Tuan Muda Bimana kepadanya. Membuat ibunya tidak terima. Anaknya diperlakukan tidak baik. Membuat Anita menemui Tuan Muda Bimana. Dan saat mencari Tuan Muda malah yang datang adalah Oma. Dan Oma mengatakan bahwa Tuan Muda Bimana lagi seterahat jadi tidak bisa diganggu. Saat itu juga Anita pun kembali ke kamarnya. Saat di kamar Anita sangat terkejut melihat ada tulisan merah di cerminnya. Dengan tulisan yang mengarahkan perbuatannya menghilangkan jejak Alia pada masa lalu. Anita pun panik dan mencari Bu Jumi siapa yang menulis tulisan tersebut. Saat Bu Jumi datang Oma juga datang dan menanyakan apa yang terjadi pada Anita. Dan saat Anita memberitahukan lalu Oma pun pergi langsung ke kamarnya dan melihat tulisan merah tersebut di cerminnya. Membuat Oma kaget lalu mencurigai apa yang telah dilakukan Anita. Saat Tuan Muda Bimana berangkat kerja ke kantor bertemu dengan Oma. Lalu Oma menceritakan semua apa yang dilihatnya di kamar Anita. Lalu Oma pun curiga bahwa Anita telah melakukan sesuatu di belakang mereka. Saat mendengar cerita Oma, Tuan Muda Bimana mengatakan akan menyelidiki apa yang dilakukan Anita tanpa sepengetahuan mereka. Tetapi Tuan Muda Bimana dan Oma tidak sadar bahwa Anita mendengar pembicaraan mereka. Lalu apa yang akan direncanakan oleh Anita selanjutnya? Mungkinkah Anita akan menyingkirkan Oma? Atau malah Amanda akan membongkar semua perbuatan Anita? Saksikan terus alur ceritanya di simbol TV. Dan seperti biasa jika suka dengan video ini, tekan subscribe, like, komen, dan share. Ingat, hanya di simbol TV.